Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ibu Ajerni Dalam mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran Kelas 11 Bidang kealian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura Kegiatan pembelajaran hari ini adalah Pemberian pupuk dasar dan susulan tanaman sayuran Setelah peserta didik mempelajari kegiatan pembelajaran ini Diharapkan peserta didik mampu Melaksanakan pemberian pupuk dasar dan susulan tanaman sayuran Materi hari ini terkait dengan mengamati lahan yang belum diberi pupuk dasar Lahan yang belum diberi pupuk dasar merupakan Suatu lahan yang sudah dibentuk menjadi bedengan Namun permukaan bedengan tersebut belum ditaburi pupuk dasar Yang akan dicampurkan secara merata dengan tanah permukaan bedengan Penggunaan pupuk menjadi salah satu faktor penting Di luar dari pemberian air dan sinar matahari pada tanaman Namun, kenapa tanaman harus diberi pupuk? Untuk menanam tanaman sehat yang penuh nutrisi Seseorang yang menanam tanaman perlu memastikan bahwa mereka memiliki tanah yang sehat Tanpa pupuk, alam berjuang untuk mengisi kembali nutrisi di tanah Sehingga inilah menjadi alasan pupuk perlu digunakan Ketika tanaman dipanen, unsur harap penting dikeluarkan dari tanah Karena mereka mengikuti tanaman Analisis yang cermat dan pemupukan tanaman Memungkinkan adanya rantai yang menyediakan makanan bergisi bagi makhluk hidup Nutrisi memberi makan tanah Tanah memberi makan tanaman dan tumbuhan Tanaman dan tumbuhan memberi makan hewan dan manusia Seringkali, tanaman memiliki sedikit kemungkinan untuk menghindari kekurangan unsur harap tanpa bantuan pupuk Dalam hal ini, pupuk merupakan sebuah bahan yang terdiri beberapa unsur harap untuk menutrisi tanaman Sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal Dalam proses merawat dan menumbuhkan beragam macam tanaman Seseorang yang mampu didayakan atau yang merawat tanaman perlu memberikan pupuk kepada tanaman yang merawatnya Namun ada kalanya kita sudah memberikan pupuk Masih saja tanaman kita tidak memproduksi hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan Atau produktivitas per hektare masih rendah Menurut Departemen Pertanian pada tahun 2008 Rendahnya produktivitas tersebut Antara lain disebabkan karena belum diaplikasikannya teknik budidaya secara optimal Teknik budidaya khususnya aplikasi pupuk masih dilakukan secara tradisional Petani melakukan pemupukan umumnya belum memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan terutama kesuburan tanah Pemupukan dilakukan hanya berdasarkan pengalaman dan mengikuti anjuran secara umum Padahal setiap kondisi dan fase pertumbuhan tanaman membutuhkan unsur hara dalam jumlah yang berbeda Hal ini dapat ditunjukkan dengan kebutuhan unsur hara tanaman pada setiap fase pertumbuhan tanaman Untuk memperbaiki produktivitas tanah pertanian Meningkatkan efesiensi penggunaan pupuk dan pendapatan petani Maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap tanah dan jaringan tanaman Supaya dengan hasil analisis terhadap tanah dan jaringan tanaman Kita bisa menerapkan pemupukan yang berimbang Pemupukan berimbang diartikan sebagai pemupukan untuk mencapai status semua hara dalam tanah optimum Untuk pertumbuhan dan hasil suatu tanaman Untuk hara yang telah berada dalam status optimum hanya diberikan seminimal mungkin Sebatas takaran perawatan untuk menggantikan yang terangkut panen Penambahan hara yang tidak diperlukan justru menyebabkan masalah pencemaran lingkungan Terlebih bila status hara tanah sudah sangat tinggi Untuk penentukan kebutuhan pupuk perlu dilakukan dengan uji tanah Uji tanah adalah suatu kegiatan analisis kimia di laboratorium Yang sederhana, cepat, murah, tepat, dan dapat diulang Untuk menduga ketersediaan hara dalam tanah Dalam arti yang luas, uji tanah menyebabkan aspek-aspek interpretasi, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi pupuk dari hasil uji tanah Serta pengambilan contoh tanah Uji tanah dapat dirangkum dalam empat komponen pokok Yaitu pengambilan contoh tanah Analisis tanah Interpretasi Dan evaluasi Serta rekomendasi Sekian pembahasan kita hari ini Insya Allah pada video selanjutnya Kita akan membahas tentang sampel untuk analisa tanah dan daun Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati